Tahun 2025, kita sudah menetapkan 25% dari total kebutuhan energi nasional itu harus dipenuhi dari energi terbarukan misalkan. Kita banyak di sini, ada geotermal, ada sinar matahari, ada gelombang, ada minyak kelapa sawit, segala macam ya, bioenergi. Jadi cukup banyak tersediaan tinggal bagaimana kita harus menyesuaikan keperluannya di tiap daerah sesuai dengan ketersediaan lingkungan.